Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang menonton video ini Di video ini kita akan menayangkan cara membuat titik tengah pada sebuah areal ataupun poligon Titik tengah ini biasanya digunakan untuk mengetahui koordinat titik tengah ataupun center Ini digunakan ketika inventarisasi tanaman Yang nantinya akan menjadi acuan kita ketika di lapangan Sekarang kita buka dulu armetnya Klik dua kali, klik kiri dua kali Lalu muncul seperti ini, ini adalah jendela kosongnya Lalu kita add data Nah disini saya sudah membuat poligonnya kotak-kotak Nah bagaimana cara membuat kotak-kotaknya Sudah kita bahas di video sebelumnya Nah disini kita akan membuat koordinat titik tengahnya Fitur to point Input fiturnya Yaitu Kita klik petak Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan Disini kita buat titik tengah Save kemudian OK Nah inilah titik tengah yang sudah jadi Klik kanan pada titik tengah Kemudian open attribute table Disini kita akan membuat Koordinat titik tengah tersebut Kemudian pada bagian kiri Atas Pocok Kita klik Kemudian kita pilih add field Pada bagian name-nya kita pilih Kita buat X Kemudian pada tipiknya kita pilih text OK Selanjutnya kita buat add field lagi Kemudian kita buat name Y Tipiknya adalah text Kemudian OK Pada X tadi kita klik kanan Kemudian kita Pilih calculate geometry OK Yes Kemudian Kita tentukan Y-nya Lalu kita pilih unit Yaitu Degrees minute second Kita klik OK Yes Nah inilah koordinat yang X Kemudian kita akan membuat yang Y Sama seperti X tadi OK Degrees minute second Klik OK Yes Nah inilah koordinat X dan Y Dari titik tengah Disini ada feed Save Pack number Pack name Dan arc feed Nah bagian pack number itu sudah tertata Disini kita akan memunculkan Angka tersebut Yaitu properties Klik kanan Pada titik tengah Kemudian properties Kita tunggu Kemudian kita centang label Kepada label feed Kita pilih pack number Label feed Kita centang Lalu Apply Nah inilah hasil dari Titik tengah tersebut Yang telah Ada angkanya Terima kasih sudah menonton Yuk nonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton